Intro Kita di Amerika ya, saya di Amerika tapi bisa bikin combrok ada oncong ada singkong yang udah diparut gampang, ya bukan gampang betul-betul gampang kita harus ke Asian market ada effort untuk dapat makanan ini tapi bukan yang gak bisa jadi kalau mau pasti bisa ini combrok satu yang harus saya bilang adalah singkong kalau udah frozen seperti yang saya gunakan disini itu agak sulit untuk membentuk karena memang agak beda basah banget gitu loh tapi bukannya gak bisa bisa cuman mungkin tidak sebagus yang saya inginkan saya kepengennya kecil-kecil isinya banyak tapi ini kayaknya isinya gak sebanyak yang saya inginkan kita potong ya kita lihat panas banget panas banget nah lumayan kan? sekarang 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 bikinnya gimana gampang banget comrok tuh makanan yang gampang banget yuk kita ke dapur kita lihat bikinnya gimana musik 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 untuk bikin lancong kita butuh pertama singkong parut kan nah karena ini bukan di Indonesia kita di Amerika dan ada singkong parut itu seperti ini kadang ada singkong utuh tapi untuk marut sendiri males ya ini udah singkong parut tapi di bekuin beratnya setengah kilo ya nah satu pound ya setengah kilo jadi kita akan gunakan ini nah jadi ini harus ditawa dulu untuk sistem melumerkan makanan beku yang bagus itu harus ditaruh di kulkas semalaman jadi ini akan saya taruh di kulkas semalaman tapi tapi singkong parut yang beku begini nanti pada saat dia lumer itu sangat berair berair banget nah kalau untuk bikin comrok supaya lebih gampang ini udah udah lembek ya udah tau completely jadi karena kemarin dan ini udah ada cheese cloth juga wadah karena seperti yang saya bilang kalau pakai yang frozen itu berair sekali jadi kita mau peres dikit ya lihat kelihatan kan airnya banyak sekali nah ya kan nah ini akan saya buang dulu airnya airnya sudah dibuang sekarang kita tuang singkongnya yang diparut lebih padat dia saya akan pakai sarung tangan nah seperti yang saya bilang saya akan pakai kelapa kering berbanyak ini kan singkongnya saya pakai satu satu pound atau setengah kilo ya dikira-kera aja jadi eh perbandingannya gini 6 karena ini kelapanya kering itu set jadi begini perbandingannya kelapa singkongnya berapa itu kira-kira kelapanya setengahnya nah karena ini eh apa si kelapanya kering itu kan jadi lebih banyak karena saya ingin ini lebih kering karena ini kan basah banget ya saya akan kasih kira-kira eh setengah ini kira-kira setengah kap kita aduk sampai rata pakai tangan memang paling enak sih kalau mau pakai sendok juga bisa nggak apa-apa nah ini kita biarin kemudian kita kasih daun bawang yang sudah diiris-iris saya pakai bagian putihnya aja karena bagian hijaunya akan saya pakai untuk isiannya bersama oncol nanti rata banyak itu suka-suka ya kalian suka daun bawangnya banyak ya pakai banyakan Hai tapi kalau nggak mau juga nggak papa gitu cuman kalau saya suka nah ini kita kasih garam dan bumbu penyedap ya juga merica sedikit kalau mau garam sedikit aja ya saya pakai MSG merica ya ya kita aduk lagi sampai rata nah sekarang kita bikin isiannya ini kita sisihkan dulu kita tutup rapat pakai plastik wrap kemudian kita bikin isiannya ada yang lupa untuk singkongnya saya akan kasih gula sedikit jadi supaya rasanya lebih enak ya ada garam ada gulanya juga jadi balance gitu nah ini kita aduk lagi nah ini minyaknya kita panas kalau kalian pakai bawang putih seger bawang putihnya ditumis dulu tapi karena saya pakainya bawang putih seger bubuk ini langsung saya masukkan ancomnya karena saya pakainya bawang putih bubuk ini ya jadi ini saya masukkan ancomnya langsung bubuk itu panas masukkan ancom baru bawang putih bubuk penyedap putih bubuk penyedap garam bubuk penyedap bubuk penyedap bubuk penyedap daun bawang daun bawang ini tadi yang bagian hijau yang saya pakai bubuk penyedap bubuk penyedap kemudian cabe nah cabenya ini terserah kalau saya saya giling tapi kalau mau diiris juga boleh berapa banyaknya itu terserah ya mau pedas atau enggak itu selera masing-masing kalau makanan sesuai selera ya kan kalau mau pakai kemangi juga boleh loh enak nah jadinya tujuh ya tujuh ini gede-gede karena memang seperti yang saya bilang singkongnya kan frozen kalau singkong yang frozen kemudian di tau itu waktu kita membentuk itu agak sulit jadi ini pengen kulitnya tipis isinya banyak itu agak sulit jadi apa adanya lah saya udah bersyukur banget dapat oncom ada singkong jadi bisa bikin sombro nah sekarang kita goreng cara menggorengnya minyak dipanaskan betul-betul panas terus apinya dikecilkan apinya dikecilkan jangan sampai dengan dengan api besar nanti akan pecah juga matang enggak rata combroknya udah jadi ya ini ngegorengnya lama karena kita mau dalamnya tuh mateng ini kan mentah jadi gorengnya lama pakai api kecil juga supaya enggak pecah nah ini hasil akhirnya kelihatan ya nah enaknya enak banget gurih pedes aduh udah berapa puluh tahun aku enggak makan waktu di Indonesia kepingin combrok enggak gitu niatnya sampai bikin ini di sini bener-bener niat sampai dapat oncom kering segala tapi pokoknya ini ternyata gampang banget kalau kalian mau bikin bisa kalau kalian pengen tahu oncom keringnya gimana DM saya inbox ya Instagram bisa karena nanti saya akan tahu bahwa itu satu kantongnya 100 gram kering jadi cukup banyak sebetulnya yang enggak tahu kalau di Indonesia itu berapa besar gitu tapi cukup banyak lah kalau buat kita di sini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya combrok ini dan jangan lupa kalau kalian suka kasih like subscribe dan share kalau kalian pikir ini membantu juga buat orang lain dan terima kasih kita ketemu lagi pada video saya mendatang bye